Demikian susunan acara yang akan berlangsung di kesempatan siang hari ini Karena waktu yang sudah menuju agak sedikit sore Langsung saja acara siang hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan Bismillah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Mudah-mudahan dengan bacaan Basmalah sama-sama menjadikan acara yang sudah tersusun siang hari ini Menjadikan lancar tanpa mengalami satu halangan apapun, amin Menginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya Untuk beliau dari tim SKGR, ada Bang Mimin, ada Pak Eko, dan juga semuanya Monggo, perkenankanlah untuk memimpin lagu Indonesia Raya untuk naik ke atas panggung Terima kasih Lagu Indonesia Raya dimulai Indonesia kebangsaanku Bangsa dan tanah dan tanah airku Marilah kita bersatu Indonesia bersatu Indonesia Raya Hiduplah tanahku Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa ku, rakyatku, semuanya Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka, merdeka, merdeka Anakku, negeriku, yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka, merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia Raya Hiduplah Hadirin di mohon tepok tangan semuanya Hadirin yang berbahagia Tiba saatnya untuk sambutan yang pertama yaitu dari penasihat SKGR dari beliau Bapak Eko Waktu juga tempat kita persilahkan Terima kasih Mohon izin Pak Andan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang saya hormati Terutama kepada Bapak Ibu tamu undangan Ijinkan saya berdiri disini Atas nama penasihat yang kedua SKGR perlu kami perkenalkan Bahwa SKGR itu punya penasihat Satu dan dua Yang pertama adalah penasihat Adalah Kusya Hudi Beliunya ada di bawah Namun karena bong-bong Bebek bingai manah bahasa nenganten Bahwa pada sore hari ini Semua teman-temuan semuanya Dapat berkumpul sehingga dia Beliunya Tidak bisa ngendikan Saya mewakili beliau Untuk menyampaikan sepatah dua kata Dalam acara kegiatan Kopdar Ataupun halal-halal SKGR kecamatan Sumowono Dan terima kasih Saya mengucapkan selamat datang Kepada tamu undangan Dan juga teman-teman Dan juga teman-teman Dari SKGR yang ada di wilayah Kecamatan Sumowono Bandungan, Ambarawa Bahkan dari Temanggung, Kendal pun Berkenan hadir di lapangan ini Guna untuk Mengikuti kegiatan SKGR kecamatan Sumowono Yaitu Kopdar Dan halal-halal Mudah-mudahan Kehadiran Panjenengan semuanya Ada hikmahnya Silaturahim Panjenengan Mendapatkan Suatu Merupakan suatu amal Yang nantinya Telah Akan mendapatkan Balasan Bahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang selanjutnya Perlu kami sampaikan Kepada Para tamu undangan Bahwa SKGR Berdiri Tahun 2015 Kurang lebih Sampai Dengan Mai ini Anggota SKGR 500 Hingga 800 Anggota Yang berada Di Jawa Tengah Semua Kota Ada Semua Daerah Ada Dari Rembang Sampai Kecil Acap Ada Dan juga Ada teman-teman SKGR Yang berada Di luar Jawa Mengingat Karena Keterbatasan Ataupun Karena Jarak Sehingga Kadang komunikasi Tidak Bicara Lancar Namun Saya Alhamdulillah Sebagai penasihat Di sini Mengucapkan Terima kasih Kepada Teman-teman SKGR Yang berada Di Jawa Tengah Selama Ini Panjeningan Rukun Bareng-bareng Nyambut Gawin Dengdalan Sama Memahami Mematuhi Aturan-aturan Lalu Lintas Mohon Ini bisa Ditingkatkan Sesuai Dengan Nama Setia Kawan Kuyuk Rukun Setia Kawan Artinya Peduli Kepada Teman Peduli Kepada Anggota Dan Tidak Hanya Kepada Sesama Anggota Harapan Kami Kepada Siapapun Para Pengguna Jalan Pengguna Lalu Lintas Jalan Mohon Untuk Bisa Saling Akur Kuyuk Kuyuk Rukun Dan Bebarengan Podoh Podoh Gulek Rezeki Kesti Mata Cari Apapun Itu Usaha Panjeningan Tetap Mudah-mudahan Mendapatkan Rezeki Yang Halal Dan Berkah Dan Selanjutnya Pada Kesempatan Hari ini Juga Acara Halal Bihalal Selama Kurang Lebih Hubungan Kita Satu Tahun Baik Ketemu Di Jalan Ataupun Cuma Membunyikan Laksun Papasan Tanda Menyapa Pada Kesempatan Suri Hari Ini Panjeningan Semua Bisa Berkumpul Yang Nantinya Kami Harap Semua Anggota SKGR Saling Berjapat Tangan Ngapuro Ngapuro Nan Dungo Dungo Nan Dunga Dungaki Antara Satu Yang Lain Mudah-mudahan SKGR Tetap Rukun Amin Dan Juga Perlu Kami Sampaikan Bahwa SKGR Tidak Hanya Di Angkutan Jasa Ekpedisi Namun Saya Salu Dengan Teman-teman SKGR Bahwa Kinerja Panjeningan Semua Itu Ada Kepedulian Terhadap Sesama Suatu Contoh Pengiriman Air Ketika Ada Wilayah Yang Kekurangan Air Betul Tidak Mohon Ini Kepedulian Sosial Mari Kita Tingkatkan Dan Juga SKGR Alhamdulillah Sampai Saat Ini Punya Koperasi Mudah-mudahan Koperasi Kita Bisa Berjalan Lancar Bisa Maju Sesuai Dengan Harapan Dari Semua Anggota SKGR Demikian Dari Saya Ada Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Saya Mewakili Kusyia Huji Yang Saat Ini Beliau Menjabat Sebagai Penasihat Pertama Tidak Bisa Matur Datang Panjeningan Nah Kemungkinan Nanti Beliau Juga Akan Menyampaikan Sedikit Sepatah Dua Kata Kepada Kesatuan Kesatuan Di Dalam Wadah SKGR SKGR Saya Bilang SKGR Mantap SKGR 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 Terima kasih Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh SKGR SKGR Matur Subut Kumpak Dan Sambutan Dari Beliau Pak Eko Selaku Penasihat Untuk Sambutan Yang Kedua Dari Beliau Ketua Umum SKGR Waktu Juga Tempat Dibersilakan Untuk Beliau Bapak Mimin Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perlu Saya Sampaikan Disini Dalam Wadah Pak Guyuban SKGR Ini Mewadai Semua Anggota Karena kami Disini Bukan Nopo Komunitas Atau apa Kita Pak Guyuban Jadi Disini Semua Bisa Masuk Dan Mohon maaf Kepada Panjenengan Semua Apabila Dalam Kami Kepengurusan Belum Bisa Sempurna Untuk Memberikan Panjenengan Nyaman Atau Gimana Karena Sifatnya Kami Juga Manusia Biasa Tapi Kita Bisa Berdiri Seperti Ini Karena Panjenengan Semua Dan Untuk Itu Disini Juga Saya Sampaikan Karena SKKR Sudah Mempunyai Koperasi Apabila Nanti Misalkan Anggota Anggota Barang Maupun Anggota Yang Lain Misalkan Mau Nopo Beralih Ke Kuningisasi Biar Nanti Misalkan Ada Keringanan Untuk Pajak Pun Kita Sudah Bisa Melayani Jadi Kami Disini Juga Ada Juga Nopo Oke Expedisinya Juga Barangkali Panjenengan Semuanya Nopo Pengen Mengiriman Barang Dimanapun Kemanapun Insyaallah SPD SKKR Selalu Melayani Insyaallah Amanah Juga Dan Juga Disini Ada Anggutan Satel Anggutan Wisata Ataupun Bus Pariwisata Insyaallah Komplit Maka Dari itu Saya Selaku Ketua Umum Ngajak Panjenengan Semua Terutama Dan Utama Seluruh Jajaran Kepengurusan SKKR Monggo Tetap Semangat Untuk Perjuangan Panjenengan Insyaallah Kedepan Tidak sia-sia Mungkin Itu Jadi Sekali Lagi Seperti Itu Dalam Organisasi Kita Atau Paguyuban SKKR Ini Insyaallah Sudah Komplit Ada Kooperasi Ada Ekspedisi Ada Satel Anggutan Wisata Ada Bus Pariwisata Dan Perlu Juga Saya Sampaikan Kepada Panjenengan Terutama Poro Ibu Ibu Mumpung Ketemu Kita Selalu Mengupayakan Atau Menghimbau Panjenengan Untuk Tetap Semangat Untuk Bapak-bapaknya Untuk Mengais Rezeki Kayani Jendengan Buat Istri Di rumah Tapi Susah Nang Dalam Bojo Bojo Nis Nang Harus Kita Sikapi Itu Ibu Ibu Datang Kita Dalam Transportasi Ini Orang Hanya Gerubuk Gerubuk Kita Harus Ada Manfaatnya Maka Ibu Ibu Harus Perlu Dipahami Disini Bahwa Yang Namanya Di Jalan Itu Kesulitan Kendala Kesandung Apapun Itu Yang Di Rumah Tidak Tahu Kesusahan Yang Utama Yang Mesti Dipanggil Di Bel Disambat Miko Koncone Seduluri Orang Mungkin Bojuni Orang Sok Popo Gitu Makanya Harus Saling Memahami Dan Menyadari Bahwa Di Dalam Nopong Trampotasi Ini Kan Kita Memang Berjalan Di Dalam Roda Gitu Jadi Saya Memohon Kepada Semua Anggota Maupun Ibu Ibunya Harap Bisa Menyadari Untuk Itu Karena Kesandung Kita Tidak Tahu Tapi Misalkan Kesandung Cilik Cilik Baik Seperti Itu Mungkin Dari saya Cukup Sekian Karena Tadi Sudah Diurekan Atau Diwakilkan Dari Nopo Penasehat Sudah Panjang Lebar Terima Kasih Kepada Semua Seluruh Anggota Maupun Seluruh Keluarga Anggota Yang Sudah Hadir Pada Sore Hari Ini Dan Hormat Kami Segenap Pengurus Kepada Seluruh Beliau Para Tamu Andang Yang Sudah Hadir Maka Pada Sore Hari Ini Saya Selaku Ketua Umum SKGR Hanya Bisa Mengucapkan Banyak Terima Kasih Semoga Kedepan Apa Yang Menjadi Kekoran Kami Bisa Menjadi Kebaikan Kami Mungkin Dari Itu Nopo Hanya Bisa Saya Sampaikan Seperti Ini Karena Mengingat Waktu Sudah Sore Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Tadi Samputan Dari Ketua Umum SKGR Bang Mimin Dan Menuju Kesambutan Berikutnya Yaitu Dari Beliau Bapak Kepala Desa Losari Beliau Bapak Syari Fudin Untuk Waktu Juga Tempat Kita Persilahkan Terima Kasih Di Bulan Yang Sawal Ini Atau Bulan Yang Baik Ini Karena Saya Yang Dituakan Saya Yang Melayani Panjenengan Saya Yang Mengap Di Panjenengan Baik Saya Maupun Karyawan Saya Atau Amitrasi Saya Bila Mana Ada Kesalahan Ada Tutur Kata Di Bulan Ini Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Lair Dan Batin Sebalik Sebaliknya Bila 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 Dari Panjenengan Semuanya Ada Kesalahan Dan Tentunya Tidak Ada Saya Dengan Legowo Lapang Dada Dengan Bismillah Yurrahman Yurrahim Saya Maafkan Semuanya Yang Selanjutnya Saya Sebagai Ketua Di Piju Kandang Keputus Semarang Meng Apresiasi Semua Seorang Pak Guyuban Abis Covid Atau Yang Lebih Dikenal Corona Tapi Bisa Mampu Menjalankan Halal Biayal Yang Begitu Meriah Jadi Sekali Lagi Saya Ucapkan Apresiasi Yang Sebesar Tepuk Tangan Buat Pak Guyuban SKGR Dan Betul Sekali Tadi Sudah Punya Koperasi Harapan Saya Koperasi Dimanfaatkan Dibesarkan Jadi Bila mana Koperasi Besar Ini Tentunya Dari Kita Oleh Kita Insya Allah Kalau Koperasinya Menjadi Besar SKGR Juga Bisa Menjadi Besar Amin Allahumma Amin Dan Selanjutnya Harapan Saya Karena Ini Ada Disib Mitra Kerja Panjining Sebenarnya Kalau Untusan Birokrasi Kalau Ada Kesulitan Juga Saya Dan Desub Selalu Membuka Yang Terbaik Yang Termudah Saya Selalu Pesan Kepada Instansi Yang Lain Asal Tidak Melanggar Hukum Dan Kriminal Tentunya Tentunya Dengan Visi Misi Saya Kenapa Di Bersulit Kalau Bisa Dibikin Mudah Dibalik Yang Betul Kenapa Dibersulit Kenapa Dibermudah Kalau Bisa Dibersulit Harapan Saya Semua Perizinan Asalkan Tidak Melanggar Hukum Dibermudah Setuju Pak Denia Kita Pelayanan Harus Melayani Jangan Sampai Kita Melayani Kurang Bumanis Pelayanan Terlalu Lama Kalian Terlalu Lama Koreksi Bagi Saya Dan Disub Atau Tentunya Sam Saya Akan Menyambung Dari Panjeningan Semuanya Ini Harapan Saya Yang Kedua Ini Pak Yuban Yang Besar Dibawah Naungan Urganda Sebenarnya Tidak Usah Takut Sudah Lewat SKGR Dengan Binaan Urganda Saya Jamin Panjeningan Expedisi Atau Sattel Kita Resmi Kita Juga Bisa Bebas Ke Jakarta Ke Sumatera Nanti Kita Koordinasikan Sama Istan Terkait Ya Selanjutnya Harapan Saya Sekaling Mengingatkan Karena Hidup Di Atas Roda Itu Sangat Rahman Sekali Jadi Harapannya Yang Senang Senang Dikurangi Biar Semua Anggota Ini Dimasukkan Kesejahteraannya Hanya 40.000 Ini Ditanggung JHT Tunjangan Hari Tua Laka Lantas Meninggal Dunia Dapat Asuransi Ini Harapan Saya Jadi Walaupun Kita Tidak Minta Kecelakaan Walaupun Kita Tidak Minta Meninggal Tapi Yang Namanya Jalan Itu Kesandung Insya Tidak Kesandung Tapi Yang Namanya Mati Itu Pasti Dan Harapan Saya Semua Anggota KGR Ini Setau Tau Yang Datang Sudah Terjamin Oleh JHT Jaminan Kesejahteraan Hari Tua Dan Baik Semuanya Setuju Ya Terutnya Nanti Saya Ingatkan Kepada Mas Edi Dan Mas Mimin Dan Penasihatnya Goziahun Nantinya Tolong Bocah-bocah Dpk Benter Jamin Harapan Kita Juga Tidak Kecelakaan Kalau Tidak Kecelakaan Berarti Kita Membantu Sura Kita Yang Lain Itu Jadi Itu Ya Iranya Tidak Panjang Lebar Biasanya Ikan Sepat Ikan Gabus Jadi Lebih Sepat Lebih Bagus Karena Acara Masih Banyak Dan Sekali Lagi Saya Perhiasi Buat Pak Biuban SKGR Tepuk Tangan Sekali Lagi Pak Semangat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matur Sambutan Berikutnya Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang Untuk Waktu Juga Tempat Kita Ucapan Dan Kita Bersilakan Terima Kasih Kami Berharap Berdoa Agar Kesehatan Kebahagiaan Sejahteraan Yang utamanya Tetap Kesehatan Itu Untuk Kita Semua Dan Yang Paling Utama Untuk Teman-teman SKGR Yang Setiap Harinya Dihabiskan Waktunya Di Sebagian Besar Di Jalan Lajeng Ini Pesan dari Teman kami Kami berharap Covid Segera berlalu Usaha kita bersama Untuk Mengais Rezeki Baik dari Ekspedisi Satel Dan Semua Usaha Lini Usaha SKGR Saket Saket Bergerak Maju Saket Menghimpun Kesejahteraan Bareng-bareng Untuk Keluarga Besar SKGR Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Acara Yang selanjutnya Yaitu Penutup Sekaligus Doa Yang akan Dipimpin oleh Beliau Gus Dari itu Maka Saya sebagai Pembawa acara Apabila Banyak sekali Tutur kata Yang kurang Berkenan Mohon Maaf Yang sebesar-besarnya Bila hitau Fikbal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah Ya Hinggang Kaulah Sebat Jumrah Bahwa Dan Sudah Ya Baru Rawuh Hinggang Tan Soal Kuh Hormati Hinggang Sal Mulya Agand Allah Subhanahu Wata'ala Muki Muki Setu Ayo Dipen Paringi Panjang Yuswa Paringi Selamat Dunya Paringi Selamat Dunya Akhirati Paringi Tambahkan Sar Jakin Al-Fatihan Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahman Maliki Yom Mizin Iyaka Nambud Iyaka Nasta Ayn Iyaka Sirat Al-Mustaqib Sirat Al-Lazina Nambda Al-Lakim Al-Ghayri Al-Maktubi Al-Layhim Wal-Altal Lina Min Adu Bileh Min Aş'ad Bismillah Al-Fati Al-Fati Al-Fatihah 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 Al-Fatihah